Kuasa cinta itu memang luar biasa, karena itu kita sendirilah yang harus membuat hati kita itu dipenuhi dengan cinta. Ketika ada kekecewaan, kepahitan, hati yang terluka, karena pengharapan yang gak dipenuhi, ada orang lain ingkar janji, peristiwa-peristiwa terjadi di luar rencana kita, itu semuanya kita harus belajar untuk fleksibel, belajar untuk melepaskan pengampunan kalau itu berhubungan dengan kesalahan orang lain. Jika itu berhubungan dengan bukan kesalahan tapi kejadian, maka percayalah bahwa Tuhan itu baik dan dia mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, maka cinta yang ada di hati kita tidak akan terdistorsi lewat orang lain ataupun peristiwa dan membuat hati kita tetap penuh dengan cinta. Terima kasih telah menonton!